Halo guys, Nelson disini, dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Galaxy S Series. Dan ini merupakan salah satu video tentang Samsung yang mungkin video terakhir sebelum Samsung Unpack 2020 tanggal 5 Agustus. Untuk Galaxy S20, di tanganku sekarang ada S20 Ultra. Dan untuk S20 Ultra ini sudah keluar sekitar 5 bulan yang lalu bersama dengan Galaxy Z Flip. Galaxy S20 Ultra merupakan salah satu line-up terbaru dari Samsung dengan adanya kata-kata Ultra. Yang biasanya sebelumnya S10+, S10, dan sekarang ada S20, S20+, dan juga S20 Ultra. Ultra berarti sesuatu yang wow, sesuatu yang baru, yang besar, yang diperkenalkan oleh Samsung di tahun 2020. Kali ini adalah salah satu handphone dari Samsung yang menggunakan 120Hz screen. Guys, untuk kalian yang punya Galaxy S20, S20+, dan S20 Ultra, kalian sudah bisa menggunakan handphone kalian dengan 120Hz. Tapi itu memang tidak dinyalakan, tidak diaktifkan ketika kalian membeli pertama kali. Kalian harus mengubahnya di setting. Caranya bagaimana? Caranya kalian membuka di setting, lalu ada tampilan. Dan di tampilan ini ada resolusi layar. Nah, kan ada tiga nih, HD+, lalu ada Full HD, dan juga WQHD+. Nah, untuk 120Hz S20 Ultra, mereka dikunci hanya di Full HD+. Jadi, kalian pilih yang 2400x1080, gunakan. Lalu kalian back, kalian pilih ke... Kemulusan Gerakan. Di Kemulusan Gerakan, kalian ada pilihan nih, tingkat 120Hz dan 60Hz. Coba kalian aktifkan, klik 120Hz, dan terapkan. Sangat jauh berbeda. Saat kalian slide, kalian lihat Twitter, Instagram, jauh lebih halus dibandingkan dengan 60Hz screen display. Oke, untuk desain, desain S20 Ultra ini sangat besar dibandingkan dengan S20 dan S20 Plus yang keluar bersamaan. Ini mungkin bisa kita lihat, kita bandingkan dengan S9 Plus yang ada di sini. Ini sangat berbeda, karena S20 sangat besar ya, dengan 6,9 inch screen display. Kita bandingkan saja dengan iPhone 11 Pro Max. Ini bedanya cukup lumayan ya, besarnya. Berbeda dengan iPhone yang sudah paling besar. Dan untuk desain, memang Galaxy S20 ini sangat indah, dengan kamera bump yang sangat besar. Memang ini yang mereka promosikan dengan S20 Ultra, dengan 100x zoom. Untuk bodi, memang tidak berbeda dengan Samsung-Samsung sebelumnya. Karena dia masih menggunakan bodi aluminium di samping-sampingnya. Jadi, untuk samping-sampingnya ini masih aluminium, tidak seperti iPhone 11 Pro Max ataupun iPhone 11 Pro. Memang terlihat bodinya tipis. Tetapi, ini sangat berat ya. Berbeda dengan Samsung Galaxy S-series sebelumnya. Sekarang kita lihat. Dengan Galaxy S-series ini, mereka memberikan semuanya itu wow. Dengan seri Ultra, di mana kamera primary-nya menggunakan 108MP. 108MP merupakan salah satu megapiksel terbesar yang dibuat oleh Samsung dan diperkenalkan di beberapa HP Android lainnya. Memang terlihat wow. Tetapi, berbeda. Bukan berarti dengan 108MP dengan zoom sampai 100x, Galaxy S20 menjuarai kamera. Tidak sama sekali. Hal yang pertama yang sangat terlihat adalah autofocus yang kurang bagus di S20 Ultra ini. Dibandingkan dengan S20 dan S20 Plus, autofocusnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan S20 Ultra yang diperkenalkan oleh Samsung ini. Karena megapiksel yang terlalu besar, sehingga fokus yang dipilih oleh sistemnya agak kebingungan. Tetapi, dengan berbagai software update yang keluar, memang sudah mulai improve dan sedikit lebih cepat. Walaupun memang masih kalah dengan S20 dan S20 Plus untuk masalah autofocus. Memang, kita sudah mendengar bahwa Huawei mengeluarkan HP dengan kamera yang sangat bagus, yaitu seri P. Untuk tahun lalu di P30 dan untuk tahun ini di P40. Dan untuk P40 Pro, memang di DxOMark. Mereka merupakan salah satu yang paling atas, yaitu nomor satu di DxOMark. Untuk masalah kamera dan juga untuk selfie kamera. Memang sedikit berbeda, karena kalau untuk selfie kamera di S20 Ultra, memang hanya satu hole punch ya. Jadi hanya satu di atas. Berbeda dengan P40 yang ada dua di atas dan juga ada sensor untuk Face ID sama dengan iPhone yang baru-baru ini. Dalam segi kamera, 108MP. Bahkan untuk P40 hanya sekitar 50MP, tidak sampai 100, tetapi mereka masih menjuarai. Walaupun begitu, Samsung juga memperkenalkan 100x Space Zoom. Itu kalah dengan 50x Zoom yang diperkenalkan oleh Huawei di P40. Karena dengan gambar yang sangat jelas dibandingkan dengan 100x S20 Ultra yang orang-orang mengatakan hanya gimmick. Dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diekspektasi oleh orang-orang. Karena itu adalah digital 100x. Karena itu, makanya kita mendengarkan bahwa untuk Galaxy Note 20 tidak akan diberikan 100x Zoom. Sesuai yang sudah aku perbincangkan dengan strategi Samsung mengeluarkan Galaxy S dengan semua fitur-fitur yang baru, nanti mereka pasti akan lebih berhati-hati dengan Galaxy Note 20. Dan akan kita lihat di Samsung Galaxy Unpack 2020 tanggal 5 Agustus nanti. Jadi, kali ini apa sih yang kita bisa expect, yang kita bisa tunggu di Galaxy Note 20, yang mungkin dari Galaxy S20 ini yang kita senang. Pertama, 120Hz screen itu sudah pasti untuk tahun 2020. Dengan slide bisa smooth, dan juga kita bisa melihat berbagai fitur, dan juga beberapa game yang mulai bisa mencapai 90 bahkan 120 frame per second. Apalagi dengan rumor bahwa Galaxy Note 20 sudah menggunakan LTPO screen, di mana dia bisa 1Hz sampai 120Hz, dan menjaga baterai jauh lebih bagus. Karena memang untuk di Galaxy S20 ini, 120Hz-nya oke, bagus, tapi juga baterainya yang jauh lebih cepat habis. Maka dari itu juga untuk di Galaxy S20 Ultra, dia ngunci di Full HD 1080. Untuk fingerprint, mungkin kita sudah tidak bisa berharap lebih lah. Mungkin yang berharap lebih adalah fingerprint yang jauh lebih cepat. Tapi untuk sekarang ini, memang fingerprintnya sudah cukup oke, dan terlihat bagus juga ya. Untuk di layar. Untuk kamera, memang kita pasti mendapatkan 108MP lagi. Tetapi, mohon Samsung, berikan autofocus yang jauh lebih bagus, dan juga dengan fitur-fitur yang lebih menjanjikan daripada dengan Galaxy S20 ini. Dengan autofocus yang lebih bagus, dengan kualitas kamera yang lebih bagus, dengan 108MP, semoga dengan Galaxy Note 20 Ultra yang baru ini, akan benar-benar memberikan kualitas foto yang bagus. Selain itu juga, untuk masalah Galaxy Note 20 Ultra, kita sangat berharap dengan fitur-fitur baru dengan 120Hz screen. karena untuk Note 20 kan ada stylusnya. Dengan itu, pastinya latensi yang ada di Galaxy Note 20 harusnya jauh lebih bagus, dan lebih kecil dibandingkan Galaxy Note 10 Plus yang sebelumnya. Di DxOMark kan, Galaxy S20 Ultra ini masih di nomor 7, dan nomor 1 masih Huawei P40 Pro. Dan kita lihat saja nanti untuk Galaxy Note 20 Ultra, dan semoga Samsung juga mulai naik tidak di nomor 7, mungkin sudah masuk di 5 besar, dengan kualitas foto yang bagus, dengan kamera abam yang kita expect pasti juga akan besar seperti ini. Karena memang dalam tahun 2020, salah satunya adalah Samsung fokus di kamera juga. Jadi mereka tidak bermasalah dengan kamera abam yang sangat lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena kita lihat saja dengan di iPhone, 11 Pro Max saja awalnya orang sudah mulai takut karena kamera abam yang sudah sangat besar ya. Tapi buktinya dengan Android-Android, kamera abamnya sudah sangat lebih besar daripada iPhone yang diperkenalkan. Oke, jadi kita akan lihat di Galaxy Unpacked nanti. Dari Galaxy S20 ini sudah aku rasakan juga selama kurang lebih 5 bulan, dan kita lihat saja nanti di Galaxy Unpacked 2020 tanggal 5 Agustus. Dan kita lihat fitur-fitur apa saja dari handphone ini, Galaxy S20 Ultra yang akan diperkenalkan kembali di Galaxy Note 20, tetapi dengan fokus yang lebih bagus, dan juga dengan fitur-fitur yang lebih baik untuk siap mengalahkan iPhone yang akan keluar, yaitu iPhone 12 nanti. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.